Intro Hei, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Tahuk Indonesia Tentunya ini di request ada kawan-kawan Untuk menunjukkan bagaimana game kedua pertemuan Magnus Carlsen Sebagai nomor satu dunia Bertemu dengan Gukas Doma Raju Sebagai nomor satu India Tentunya pada game pertama bagi anda yang belum menyimak Magnus Carlsen dapat memenangkan perubahan Sehingga di game kedua ini Dipaksakan Gukas harus bisa memenangkan permainan Untuk mau melaju ke Taibri Bagaimana permainannya langsung saja kita simak Di Catur Tahuk Indonesia Intro Intro Baiklah teman-teman Di dalam pos ini Magnus Carlsen putih Ia memulangkah dengan pion ke 4 dan Gukas membalas pion ke C5 Memilih pertahanan Cecilia Biasa juga teman-teman untuk memaksa menang Magnus Carlsen memilih dengan open Cecilia atau Cecilia terbuka Tetapi pada kesempatan ini Magnus memilih dengan C3 Ia memilih Cecilia variasi Alapin Sehingga pada kesempatan ini Magnus Carlsen mencoba bermain aman teman-teman Karena ia hanya membutuhkan imbang Untuk lolos ke babak berikutnya D5 saat ini tentunya dari Gukas Maka pion memukul pion Menteri menerima dan D4 Kuda ke F6 Maka kuda ke F3 E6 Lalu gajah ke E2 Di sini pion memukul pion Pion memukul kembali Kuda ke C6 Lalu rokade saat ini mengamankan raja Gajah ke E7 juga mempersiapkan rokade dari Gukas Kuda ke C3 mengancam menteri Menteri ke D6 Kuda ke B5 mengancam menteri Menteri ke D8 Dan gajah ke F4 Juga ke depan untuk melakukan skak teman-teman Dan bagaimana hitam untuk menghentikan hal ini Kuda ke D5 dipilih Dimana tempo mengancam gajah Juga melindungi petak C7 Gajah mundur ke G3 Rokade mengamankan raja Benteng ke C1 menguasai file 7 terbuka ke depan Gajah ke D7 juga membuka aktifnya benteng Kuda ke C3 Maka menteri ke B6 berlanjut Gajah ke C4 Lalu tentunya kuda ke F6 Yang jadi pertanyaan mengapa Gukas Tidak langsung mencoba memukul pion B2 dengan menteri Masalahnya kuda akan memukul kuda Pertukaran juga mendapatkan teman-teman pion kembali Tetapi benteng akan ke B1 terlebih dahulu mengancam menteri Menteri berpindah Barulah tentunya gajah juga memukul pion Juga kita lihat teman-teman Disini memberikan tekan terhadap pion Benteng juga tidak bisa berpindah teman-teman Karena juga disini ada gajah Dan apabila pion melaju cukup berbahaya Karena mengepin Gajah juga mengancam benteng ke depan Oleh sebab itulah teman-teman Disini langsung juga Gukas Memilih kuda mundur ke F6 Maka kuda ke A4 mengancam menteri Menteri ke A5 Kuda ke C5 saat ini menekan juga gajah Gajah ke C8 dan A3 teman-teman Menteri ke D8 saat ini langsung mundur Karena lagi-lagi seperti ini Mengapa tidak dicoba bang? Semisal dengan kuda saat ini menerima pion Terlihat juga mendapatkan pion Maka disini akan B4 terlebih dahulu teman-teman Dimana memang kuda terlebih dahulu Memukul kuda tim Posca Dimana menteri menerima Menteri mundur ke B6 Maka benteng ke D1 Kita lihat dengan memberikan pion sentral ini saja Kompensasi yang didapatkan oleh Magnus Semuanya perwira-nya cukup aktif Sedangkan disini perwira dari hitam masih cukup pasif Oleh sebab itulah teman-teman Tidak diterima pion ini Tetapi menteri juga langsung mundur Berlanjut gajah ke B5 menekan kuda Menteri ke B6 saat ini A4 men-support gajah Benteng ke D8 Dan menteri ke E2 Dan benteng ke D5 Tentunya ke depan juga baru mengaktifkan gajah Mungkin juga mengaktifkan benteng menumpuk benteng Sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini juga Mengapa gugai selagi-lagi tidak menerima pion sentral ini? Masalahnya kuda mengukul kuda Walaupun ada benteng menerima Ada kuda ke B3 mengancam benteng teman-teman Benteng ke D8 saat ini misalkan mundur Masalahnya A5 Perjatuh tidak Bahwa menteri terjebak Oleh sebab itulah Di dalam posisi ini Menteri tentunya ke 4 Maka disini juga mengancam menteri Menteri akan memukul benteng teman-teman Pertukaran Maka gajah ke C7 Perjatuh tidak Disini juga menteri terjebak Sehingga ditukarkan saja Masalahnya kualitas putih Justru lebih baik Oleh sebab itulah Kita kembali Sehingga di dalam posisi ini Gukes Domaraju memilih benteng ke D5 Dan gajah saat ini juga langsung memukul kuda Menteri menerima Dan B3 teman-teman Benteng ke D8 Dan gajah ke H4 Langsung juga menekan Melakukan simplifikasi Menteri ke D5 Mencentralisasi menteri Benteng ke E1 Dan B6 saat ini Mengusir kuda juga mempersiapkan Vian Seto Kuda ke 4 Betul saja gajah ke B7 Kita lihat amunasi ini di masa depan Cukup berbahaya teman-teman Dan Magnus melanjutkan gajah memukul kuda Dan gajah memukul gajah Yang jadi pertanyaan Apabila Bion menerima Magnus akan memaksa imbang teman-teman Dengan seperti ini Benteng akan ke C7 Mengancam gajah Benteng tentunya ke D7 Kuda ke C3 Mengancam menteri Kita lihat Disini menteri wajib tetap melindungi benteng Sehingga menteri mundur Kuda ke B5 Dan akan terjadi Langkah repetition dengan mudah Dan jelas dengan imbang ini Magnus sudah memenangkan permainan Oleh sebab itulah teman-teman Tidak diterima dengan Bion oleh Gukes Tetapi gajah menerima Karena ia mencoba Menciptakan juga posisi Untuk bisa menang ke depan Dan Magnus juga tentunya Melakukan penyerhanaan Ia langsung kuda memukul gajah skak Bion menerima Dan sekarang kita lihat Disini juga Magnus perlu berhati-hati Dengan amunasi ini teman-teman Raja dapat berpindah Membawa benteng ke depan Menaikan Bion ke D2 Maka menteri ke E3 Langsung saat ini Dimana selain men-support Bion di masa depan Juga dapat bermanofor teman-teman Benteng ke C8 Maka H3 dilanjutkan Membuka juga ruang Sewaktu-waktu bagi Raja Menteri ke F5 Maka kuda ke H2 Disini menteri ke G5 Ancaman skakmat Kuda menutup Dan raja tentunya ke G7 Dan A5 saat ini Menteri juga langsung memukul menteri Kuda dibuat menerima Dan ini sangat penting teman-teman Apabila dicoba Cukup logis Bion menerima Masalahnya ini akan keunggulan Bagi hitam Dengan pion memukul pion Memiliki pion sentral Ke depan Pion bebas Apabila ditukarkan ke depan pion ini Maka pion A2 ini Menjadi cukup berbahaya Di masa depan Kuda ke F2 Misalkan langsung mundur Juga ke depan Maka pertukaran benteng Dapat terjadi Lagi-lagi menawarkan Dan kita lihat teman-teman Disini juga gajah ke depan Cukup baik Untuk juga men-support Dan disini Kuda terlalu jauh Untuk juga mencegah Pion ini ke depan Oleh sebab itulah Di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih Kuda menerima Dan ini opsi terbaik Dan benteng juga langsung Memukul pion Disini benteng juga Memukul benteng Pertukaran Benteng ke C1 Gajah ke D7 Benteng ke C7 Saat ini Sehingga pion Memukul pion Juga mempersiapkan Promosi ke depan Benteng juga Memukul pion A7 Menghentikan juga pion A4 saat ini Pertukaran terjadi Dan benteng ke A5 Teman-teman Maka raja ke G6 Dilanjutkan G4 Dimainkan Gajah ke C6 Lalu benteng ke C5 Gajah ke G4 Disini raja ke H2 Ikut juga ke depan Memantau permainan Tentunya ini masuk endgame Benteng ke D3 Raja ke G3 F5 Saat ini Maka raja ke F4 F6 Berlanjut Maka pertukaran terjadi Gajah menerima Lagi-lagi simplifikasi Dengan juga ide Disini juga Walaupun unggul pion Dari Gukes Tetapi pionnya Bertumpuk Benteng ke D4 Skak Raja ke G3 Raja ke G5 Benteng ke C2 Dimana ke depan Untuk mundur Supaya juga tidak bisa Dilakukan skak Dari hitam Karena apabila Dilakukan skak Maka akan menjauh ke depan Pion ini berpotensi tumbang H5 saat ini Maka tentunya Benteng ke A2 F4 Skak Raja ke G2 Kita lihat Apabila ke depan Raja juga dapat menempati Petak H4 Dilakukan skak Ini sangat berbahaya Sehingga Benteng ini harus selalu Di baris ke D2 Raja ke H4 Raja ke H2 Langkah tunggu Teman-teman Karena tidak bisa Melakukan skak Benteng ke D7 Maka benteng ke B2 Hanya menunggu saja Teman-teman Raja ke G2 Men-support pion Lagi-lagi Tidak bisa ada skak Kedepan Raja ke G5 Tempo dilakukan skak Pion menutup Maka benteng kembali Ke baris ke D2 Teman-teman Raja ke F6 H4 saat ini Juga mencegah Raja ke depan Untuk ke petak G5 Raja ke E5 Dan setelah Raja simple ke F2 Mereka juga Sepakat draw Karena apa Tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Ini komplit Tentunya sebanding Maka dengan Imbangnya game kedua ini Maka manuskalsan Menyingkirkan Gukes Doma Raju Pada quarter final Berikut tingkat akurasinya Dan kita lihat teman-teman Bagaimana Ulasan permainan dari komputer Cukup tinggi Dari kedua pemain Dimana manuskalsan Memiliki tingkat akurasi 97,2% Dan Gukes Doma Raju 97,1% Dan sangat imbang Tentunya teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Dan semoga membantu Bagi sahabat yang merequest Dan jika suka Please like Comment dan juga subscribe Tekan notifikasinya Sehingga ke depan Tidak ketinggalan Update-an dari video World Cup 2023 Dan klik juga Video di kanan pojok atas Bagaimana permainan Magnus Kalsan Dan Gukes Doma Raju Yang pertama Dan juga game menarik Selanjutnya Salam catur toko Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax